Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kopi memang menjadi minuman favorit banyak orang Aroma yang khas, rasa yang nikmat, dan sensasi hangatnya membuat minuman ini sulit untuk dilewatkan Terutama saat pagi hari atau ketika sedang butuh suntikan energi Tapi tahukah Anda bahwa ada beberapa pantangan dalam mengonsumsi kopi yang perlu diperhatikan? Kebiasaan minum kopi yang salah tidak hanya mengurangi kenikmatan kopi itu sendiri Tetapi juga bisa berdampak buruk pada kesehatan Mari kita simak 13 pantangan minum kopi yang sebaiknya dihindari agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari masalah kesehatan Yang pertama minum kopi saat perut kosong Bagi banyak orang, memulai hari dengan secangkir kopi adalah sebuah ritual wajib Bangun tidur, aroma kopi yang menguar di udara pagi, lalu menyesap kehangatan yang menenangkan Namun, jika Anda meminumnya sebelum sarapan atau ketika perut masih kosong, bisa jadi Anda malah mengundang masalah Minum kopi dalam keadaan perut kosong dapat meningkatkan produksi asam lambung yang berlebihan Akibatnya, bagi yang memiliki masalah mak, kebiasaan ini bisa memperparah gejalanya, seperti perih, mual, hingga kembung Selain itu, kopi juga merangsang pelepasan hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin Yang dapat memicu perasaan cemas atau gelisah berlebihan Jadi, alih-alih menjadi lebih berenergi, Anda bisa merasa lebih mudah tegang Untuk menghindari masalah ini, cobalah sarapan terlebih dahulu sebelum minum kopi, bahkan jika hanya sepotong roti atau buah, agar perut tidak kosong Dengan begitu, Anda tetap bisa menikmati kopi tanpa mengorbankan kenyamanan lambung Yang kedua, minum kopi berlebihan Kopi memang dikenal sebagai penyelamat di saat kantuk datang menyerang Tetapi, mengonsumsinya secara berlebihan bisa membawa lebih banyak dampak negatif ketimbang manfaat Secara umum, batas aman konsumsi kafein per hari adalah sekitar 400 mg Atau setara dengan 4 cangkir kopi Namun, banyak orang yang tidak menyadari bahwa asupan kafein bisa datang dari berbagai sumber lain Seperti teh, minuman energi, coklat, dan soda Jika Anda mengonsumsi terlalu banyak kopi dalam satu hari Efek yang dirasakan bisa berupa jantung berdebar-debar, perasaan cemas yang meningkat, hingga kesulitan tidur atau insomnia Selain itu, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti diare atau iritasi lambung Dalam kasus yang ekstrim, overdosis kafein bahkan bisa menyebabkan aritmia jantung Yaitu detak jantung yang tidak teratur Maka, untuk menikmati kopi dengan aman Selalu ingat untuk membatasi jumlahnya Dan memberi jeda yang cukup antar cangkir Yang ketiga, mengonsumsi kopi bersamaan dengan obat-obatan Tahukah Anda bahwa mengonsumsi kopi bersama dengan obat-obatan tertentu dapat berakibat buruk bagi kesehatan? Kafein bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat Terutama yang bersifat stimulan Seperti obat flu, asma, atau bahkan obat penurun berat badan Kombinasi ini dapat memperkuat efek stimulan sehingga meningkatkan risiko efek samping Seperti jantung berdebar, sakit kepala, atau rasa cemas yang berlebihan Selain itu, obat-obatan tertentu seperti antidepresan dan beberapa antibiotik juga dapat berinteraksi dengan kafein Dan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan Bahkan, beberapa obat penghilang nyeri bisa memperlambat pencernaan kafein Membuatnya bertahan lebih lama dalam tubuh dan memperpanjang efek stimulan Yang mungkin tidak Anda inginkan Jika Anda sedang dalam pengobatan tertentu Sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau apotekar sebelum memutuskan untuk menikmati secangkir kopi Yang keempat menambahkan terlalu banyak gula dan krimer Tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam murni Bagi sebagian besar orang Menambahkan gula dan krimer menjadi hal yang tak terelakkan Untuk mendapatkan rasa yang lebih nikmat Namun, terlalu banyak menambahkan gula ke dalam kopi bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan jangka panjang Gula yang berlebihan tidak hanya meningkatkan risiko diabetes Tetapi juga obesitas, penyakit jantung, dan masalah metabolik lainnya Sementara itu, krimer yang ditambahkan dalam kopi juga bisa mengandung lemak trans Dan bahan kimia tambahan lainnya yang tidak baik untuk tubuh Sebagai alternatif yang lebih sehat Anda bisa menggunakan susu rendah lemak Atau susu nabati seperti almond atau kedelai Dan mengurangi jumlah gula yang ditambahkan Untuk Anda yang ingin mengurangi gula Bisa mencoba menggunakan madu sebagai pemanis alami Atau mencoba menikmati rasa asli kopi tanpa pemanis tambahan Yang kelima minum kopi di malam hari Kopi memang terkenal dengan kemampuannya untuk menjaga mata tetap terjaga Tetapi minum kopi di malam hari bisa menjadi keputusan yang merugikan Kafein bekerja dengan memblokir adenosin Senyawa di otak yang bertugas memberikan sinyal kepada tubuh untuk beristirahat Akibatnya, tubuh akan terjaga lebih lama meskipun sebenarnya sudah lelah Jika Anda meminum kopi terlalu dekat dengan waktu tidur Efek ini bisa membuat Anda kesulitan untuk tidur Atau tidur dengan kualitas yang buruk Masalah tidur yang terus berulang akibat konsumsi kafein Di malam hari dapat menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia Dan mempengaruhi kesehatan mental serta fisik Cobalah untuk membatasi konsumsi kopi pada siang hari Dan hindari meminumnya setidaknya 6 jam sebelum tidur Jika Anda membutuhkan minuman hangat di malam hari Mungkin teh herbal atau susu hangat bisa menjadi pilihan yang lebih baik Untuk membantu tubuh rileks dan siap untuk tidur Yang keenam minum kopi saat dehidrasi Di hari yang panas atau setelah berolah raga Minum kopi mungkin terasa menggoda Namun, hal ini sebenarnya bisa membuat Anda semakin dehidrasi Kopi memiliki sifat diuretik Yang artinya dapat meningkatkan produksi urin Dan menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan Jika Anda sudah merasa haus atau kurang minum air Menambahkan kopi malah bisa memperparah dehidrasi Dehidrasi dapat menyebabkan berbagai masalah Seperti sakit kepala, lemas, sulit berkonsentrasi Hingga gangguan pada fungsi ginjal Untuk menghindari efek ini Pastikan Anda selalu minum air putih yang cukup sebelum dan sesudah minum kopi Dengan cara ini Anda bisa tetap menikmati kopi tanpa khawatir mengalami dehidrasi Dan jika Anda merasa sangat haus Mungkin segelas air segar lebih baik didahulukan sebelum kopi Yang ketujuh mengonsumsi kopi sebagai pengganti makan Bagi sebagian orang Minum kopi menjadi solusi instan untuk menekan nafsu makan Mereka mungkin berpikir bahwa ini adalah cara yang mudah untuk mengurangi asupan kalori Atau bahkan menurunkan berat badan Sayangnya Ini adalah kebiasaan yang bisa berbahaya Meskipun kafein dalam kopi memang bisa menekan rasa lapar sementara Tubuh tetap membutuhkan nutrisi dari makanan yang seimbang untuk berfungsi dengan baik Jika Anda sering melewatkan makan dan hanya mengandalkan kopi sebagai Pengganti, sarapan atau makan siang Tubuh Anda bisa mengalami kekurangan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral Selain itu Kebiasaan ini bisa memengaruhi metabolisme tubuh Tanpa asupan nutrisi yang cukup Tubuh mungkin akan mulai memperlambat metabolisme sebagai mekanisme bertahan hidup Yang pada akhirnya justru menghambat upaya penurunan berat badan Bukan hanya itu Mengandalkan kopi sebagai pengganti makan bisa menyebabkan perasaan lelah dan mudah marah karena kurangnya energi Jadi, jika Anda ingin tetap fit dan sehat Pastikan untuk selalu makan makanan yang seimbang dan jadikan kopi sebagai pelengkap Bukan pengganti Yang kedelapan mengonsumsi kopi dengan alkohol Kopi dan alkohol adalah dua jenis minuman yang biasanya dikonsumsi di waktu yang berbeda Namun, tren mencampur keduanya atau minum kopi setelah minuman beralkohol semakin meningkat Sayangnya, ini bukan kombinasi yang aman Alkohol memiliki efek depresan yang membuat Anda merasa rileks atau mengantuk Sementara kafein dalam kopi adalah stimulan yang meningkatkan kewaspadaan Ketika diminum bersamaan Kafein dapat menutupi efek mengantuk dari alkohol Membuat Anda merasa lebih segar daripada yang sebenarnya Efek ini bisa berbahaya karena Anda mungkin tidak menyadari seberapa mabuk Anda sebenarnya Akibatnya, risiko keracunan alkohol meningkat Dan Anda mungkin mengambil keputusan berbahaya Seperti mengemudi dalam keadaan mabuk Efek stimulan dari kopi juga bisa membuat Anda terjaga lebih lama dari biasanya Memperpanjang waktu paparan alkohol dalam tubuh dan memperparah dampak negatifnya Jika Anda ingin menikmati keduanya Sebaiknya beri jeda yang cukup dan jangan mencampurnya Yang kesembilan, minum kopi saat mengalami masalah kecemasan Kopi mungkin bisa memberikan suntikan energi yang diperlukan di pagi hari Tetapi bagi mereka yang sering merasa cemas Kopi bisa menjadi sumber masalah tambahan Kafein adalah stimulan yang mempercepat detak jantung Dan meningkatkan produksi adrenalin Hormon yang terkait dengan respons thicket or flight Ini berarti, ketika seseorang yang sudah memiliki masalah kecemasan mengonsumsi kafein Gejala seperti gemetar, jantung berdebar, dan perasaan cemas bisa semakin parah Orang dengan gangguan kecemasan atau panik mungkin mengalami kesulitan Untuk menenangkan diri setelah minum kopi Dan kafein dalam jumlah besar bisa memicu serangan panik Jika Anda sering merasa cemas Sebaiknya batasi asupan kafein Anda dan pertimbangkan Untuk beralih ke minuman yang lebih menenangkan seperti teh chamomile Atau teh hijau rendah kafein Mengurangi kafein juga dapat membantu memperbaiki kualitas tidur Yang sering terganggu pada mereka yang mengalami kecemasan Yang kesepuluh mengonsumsi kopi instan dengan banyak bahan tambahan Kopi instan sering dipilih karena kepraktisannya Anda cukup menuangkan air panas Dan kopi siap untuk dinikmati Namun, tahukah Anda bahwa beberapa jenis kopi instan bisa mengandung lebih dari sekadar kafein? Banyak produk kopi instan yang dipasarkan dengan tambahan rasa Krimer Dan gula dalam jumlah besar Bahan-bahan tambahan ini seringkali penuh dengan pengawat Pewarna Dan perisa buatan yang kurang baik untuk kesehatan Terutama jika dikonsumsi setiap hari Selain itu Krimer buatan yang sering ditambahkan ke dalam kopi instan biasanya mengandung lemak trans Yang diketahui meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL Dan menurunkan kolesterol baik atau HDL Ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya Jika Anda ingin tetap menikmati kemudahan kopi instan Pilihlah produk yang murni tanpa tambahan gula atau krimer Dan tambahkan bahan-bahan sehat seperti susu nabati atau sedikit madu sesuai selera Anda Yang ke-11 minum kopi dengan pemanis buatan Bagi mereka yang ingin menjaga asupan kalori tetapi tetap menikmati rasa manis Pemanis buatan mungkin tampak seperti pilihan yang bagus Tetapi Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda menambahkan pemanis buatan ke dalam kopi Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi pemanis buatan dalam jumlah besar dapat mengganggu metabolisme tubuh Dan meningkatkan nafsu makan Hal ini bisa berujung pada kebiasaan makan berlebihan yang malah meningkatkan berat badan Selain itu Pemanis buatan tertentu dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung, diare, dan gas berlebih bagi sebagian orang Beberapa orang juga melaporkan mengalami sakit kepala atau perubahan suasana hati setelah mengonsumsi pemanis buatan Jika ingin menikmati rasa manis dalam kopi tanpa risiko tersebut Anda bisa mencoba menggunakan gula kelapa, stevia, atau madu dalam jumlah yang wajah Yang kedua belas mengonsumsi kopi panas secara berlebihan Kopi yang panas, terutama di pagi yang dingin, adalah kenikmatan tersendiri Namun, mengonsumsi minuman yang sangat panas dalam jumlah berlebihan ternyata bisa membawa risiko kesehatan yang serius Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum-minuman yang terlalu panas dapat meningkatkan risiko kanker esofagus atau kerongkongan Ini disebabkan oleh panas yang bisa merusak lapisan pelindung di kerongkongan Menyebabkan iritasi dan peradangan yang berkepanjangan Suhu yang aman untuk minum kopi adalah sekitar 60 derajat celcius atau lebih rendah Jadi, sebelum Anda menyeruput kopi yang baru saja dituangkan dari mesin atau cerek Cobalah untuk membiarkannya sedikit mendingin Dengan cara ini, Anda tetap bisa menikmati sensasi hangat tanpa risiko yang tidak perlu Yang ketiga belas minum kopi untuk mengatasi kelelahan berlebihan Kopi memang sering dijadikan senjata utama untuk melawan rasa kantuk Terutama ketika beban pekerjaan menumpuk Namun, jika Anda sering merasa sangat lelah dan mengandalkan kopi sebagai penyelamat utama Mungkin sudah saatnya mengevaluasi kembali pola hidup Anda Menggunakan kopi sebagai solusi untuk kelelahan berlebihan bisa menutupi masalah kesehatan yang lebih serius Seperti kurang tidur kronis, anemia, atau gangguan tiroid Kebiasaan ini juga bisa membuat Anda terjebat dalam siklus buruk Misalnya, Anda minum kopi di siang hari untuk melawan kantuk Tetapi kemudian tidak bisa tidur di malam harinya karena efek kafein Akibatnya, keesokan harinya Anda merasa lebih lelah dan kembali mencari kopi untuk bertahan Siklus ini tidak hanya melelahkan, tetapi juga dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik Jika Anda merasa lelah sepanjang waktu, pertimbangkan untuk memperbaiki pola tidur, diet, dan aktivitas fisik Anda Daripada mengandalkan kopi sebagai solusi instan Dengan memahami pantangan-pantangan ini, Anda bisa tetap menikmati kopi tanpa harus khawatir tentang risiko kesehatannya Nikmati kopi secara bijak dan dengarkan tubuh Anda Kadang-kadang, sedikit perubahan kebiasaan bisa membawa manfaat besar bagi kesehatan dan kualitas hidup Anda Video ini disediakan untuk tujuan informasi, dan bukan sebagai pengganti saran medis profesional, diagnosis, atau perawatan Meskipun kopi memiliki banyak manfaat, konsumsi berlebihan atau pola minum yang tidak tepat dapat berdampak buruk pada kesehatan Setiap orang memiliki reaksi tubuh yang berbeda terhadap kafein, dan beberapa kondisi medis mungkin membuat konsumsi kopi tidak aman Jika Anda memiliki masalah kesehatan atau sedang menjalani pengobatan Disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan sebelum membuat perubahan signifikan pada kebiasaan minum kopi Anda Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh